yang namanya Pak Jokowi setelah dulu heboh dengan si rambut putih akhir-akhir ini agak mulai heboh dengan yang namanya Prabowo Subianto tidak terlepas dari arahan atau pengkondisian dari seorang Jokowi Dodo kemana arah perahu Jokman akan dirapatkan dan memang ternyata merapat ke Prabowo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi dan di awal pertemuan kita ini saya mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Jamah Esa semoga seluruh pemirsa selalu diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Jamah Esa Joman telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Joman adalah Joko Imenia yang dipimpin oleh Immanuel Ebenezer yang selama ini kita kenal dia adalah pendukungnya Ganjar Pernowo dan setelah beberapa hari lalu menyatakan Joman Joman yang ketika berada pada pihak Ganjar Pernowo dia menamakan diri Ganjar Pernowo Mania dan ketika beberapa hari lalu dia telah membubarkan diri menyatakan tidak lagi mendukung Ganjar Pernowo dengan sejumlah alasan yang antara lain mengatakan bahwa Ganjar Pernowo itu miskin gagasan dan tidak punya keberanian dan setelah itu sekarang dia pindah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto ini suatu zigzag yang menarik kita simak yang menarik kita tonton di saat-saat mesin para tokoh yang akan maju pada ajang PPRES 2024 nanti semakin agak panas sahabat BN melihat apa yang dilakukan oleh Joman Jokowi Mania ketika dia menarik kesimpulan untuk membubarkan diri dari mendukung Ganjar Pernowo publik telah menduga bahwa kemungkinan besar Jokowi Mania akan mendukung Prabowo Subianto kenapa demikian kenapa demikian yang namanya Pak Jokowi setelah dulu heboh dengan si rambut putih akhir-akhir ini agak mulai heboh dengan yang namanya Prabowo Subianto dan publik menduga ada kemungkinan tidak terlepas dari arahan atau pengkondisian dari seorang Jokowi Dodo kemana arah Perahu Joman akan dirapatkan dan memang ternyata merapat ke Prabowo sekarang yang jadi pertanyaan kita bagaimana dengan Jokowi adalah seorang kadirnya PDIP sementara PDIP hingga hari ini belum lagi mengumumkan siapa yang akan dicalonkan PDIP untuk menjadi capres ataupun cawapres dari PDIP untuk PPS 2024 apakah ini telah benar-benar menunjukkan bahwa Jokowi Dodo telah merasa punya kekuatan dengan adanya Joman yang mungkin saja bisa kekuatan ini dianggap melebih atau setidaknya sama dengan kekuatan PDIP sungguh masih dalam sebuah pertanyaan namun setidaknya hal ini menunjukkan bahwa Jokowi Mania sekarang ini telah menjadi sebuah kekuatan yang bisa menandingi kekuatan PDIP walaupun ukuran menandingi ini belum bisa dikatakan sama kuat apalagi lebih kuat dari PDIP akan tetapi setidaknya ini telah memperlihatkan bahwa Pak Jokowi untuk saat ini tidak melabuhkan perahu Jokowi Mania ke Puan Maharani tetapi ke Prabu Subianto sebenarnya dalam politik biasa saja hal seperti ini hari ini berteman makan satu meja bahkan bercengkrama riap penuh akrab juga berjanji akan sehidup semati tetapi satu jam lagi satu hari lagi satu bulan lagi berpisah bahkan berhadapan di dalam dunia politik biasa tetapi yang mungkin untuk ukuran kita Indonesia yang belum terbiasa adalah ketika seseorang mengatakan bahwa dia telah merasa menjadi anaknya seseorang tetapi suatu saat dia pisah karena politik kita melihat Pak Jokowi telah menganggap Megawati Soekarno Putri adalah orang tuanya telah menganggap orang tuanya telah menganggap ibundanya dan secara explicit itu telah sering disampaikan oleh Pak Jokowi ke publik bahwa dia telah merasa Megawati adalah orang tuanya dan mereka bagikan satu keluarga tetapi kalau dilihat fenomena sekarang ini setidaknya akan rumput akan menilai bahwa Pak Jokowi tidak lagi melabukan kekuatan politiknya KPDIP sebagai partai dimana dia adalah menjadi kader disana dan partainya ini telah mengantarkannya menjadi wali kota telah mengantarkannya menjadi gubernur telah mengantarkannya menjadi presiden sahabat BN pertanyaan selanjutnya setelah sekarang ini Joman berlabuh ke Prabowo apakah ada kemungkinan dalam rentang perjalanan perjalanan BPRES yang ada sekitar satu tahun lagi tepatnya satu tahun lagi adalah 14 Februari 2023 kemarin sekarang tanggal 15 Februari dalam rentang waktu satu tahun ini apakah ada kemungkinan Joman akan berpindah pelabuhan lagi mungkin ke Anis Oswedan atau juga kepada calon-calon lain yang mungkin mencalonkan diri ataukah kepada Puan Marani pertanyaan yang belum bisa kita simpulkan jawabannya sekarang ini namun setidaknya kita melihat Pak Jokowi tetap ingin mencari tempat berlabuh yang lebih tepat kalaulah perlabuhannya sekarang yang bernama Prabus Bianto dalam perjalanan nanti ternyata kurang tepat tidak tertutup kemungkinan Joman akan mencari perlabuhan baru dan akan pindah ke sana sahabat BN sekali lagi langkah-langkah politik Pak Jokowi di akhir masa jabatannya sebagai presiden memang berbeda dari langkah-langkah politik para pendahulunya mulai dari Bung Karno sampai kepada SBY kalau langkah-langkah politik para pendahulu Pak Jokowi mulai dari Bung Karno sampai ke SBY tidak kentara seperti sekarang ini mereka memainkan politiknya untuk mencari penggantinya yang sesuai dengan dia tetapi dia lebih memperlihatkan keikhlasannya untuk meninggalkan legasi terbaik untuk bangsanya ketika dia berada di saat-saat masa jabatannya akan berakhir semoga peminta Republik Indonesia ke depan semakin baik semakin baik dan semakin baik walaupun di dalam mencari pemimpin itu dinamika demikian hangat dan panas dan itu biasa dalam sebuah negara demokrasi yang penting demokrasi kita tetap berada dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Nasar 45 demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe subscribe